ini Petrop DG Jakarta betul-betul akalnya enggak jalan betul-betul akalnya enggak jalan proyek gila proyek bodoh dari Pemprov DKI Jakarta bikin sumur resapan di atas trotoar begini niatnya mungkin baik ya untuk mencegah air yang berlebihan di atas tanah makanya disebutkan air dikembalikan ke tanah tapi jangan lupa ada juga air yang tidak bisa diresapkan dalam tanah laut itu enggak bisa diresapkan dia di atas tanah juga di atas pasir Hai kenapa ya memang memang jatanya air itu ada di atas tanah itu kembali lagi misalnya di Jakarta ketika ada air yang tidak bisa semua diresapkan dalam tanah maka dia mengalir ke sungai sungai kembali lagi ke laut Hai jadi kalau mau resapan melompani lagi sungai itu sepanjang tanpa dalam kan gitu cara berpikirnya kalau misalnya air yang yang tidak lancar mengalir ya dilancarkan karena tidak semuanya bisa dimasukkan ke dalam tanah kita bilang kali misalnya Hai karena airnya tidak bisa masuk ke dalam bawah kali itu karena bisa juga diresap karena itu tempat pembuangannya itu bisa semua diresap apa diresapkan nah karena itu kalau memang kurang dalam apa kalinya supaya airnya masuk ya diperdalam kalinya Hai Oke sekarang ada upaya untuk membuat sumur usapan apa supaya air masuk ke dalam tanah dan menyerap dibuang ke apa ke kali-kali kecil kalau itu dilakukan di jalan satu pasti merusak jalan itu ini pasti ya minimal membuat apa namanya eh lubang jalan itu supaya dibikin apa bolong air bisa masuk Hai belum teruji berapa ketahanannya berbeda misalnya zaman Belanda kita masih lihat itu di apa tamrin di semanggi itu masih ada bekas apa bolongan dalam tanah udah itu mengalir tapi kita harus tahu bahwa di dalam itu bukan hanya sumur usapan itu ada kalinya ada ada gorong-gorongnya yang dibuang mengalir ketemu nanti dikali jadi bukan diresapi aja menurut saya kalau kita bisa melihat bagaimana di Eropa orang dari gedung-gedung itu keluar semua airnya kemudian masuk gorong-gorong kota dan gorong-gorong kota itu bisa dimasukin orang ketika dibersihkan dan dialirkan ke laut atau ke sungai itu adalah membutuhkan sebuah teknologi tidak segampang itu membuat lubang kemudian dibikin mesapan jalan rusak nah kemudian ketika jalan ya dengan beban yang makin lama makin berat itu kalau air masuk ke bawah asfal yang dipaksa masuk maka tanahnya dilabil tidak keras lagi kalau hotbed itu ada base A base B namanya nah ketika dibawa itu terisi air terjadi pengerusan maka jalannya akan kemudian retak nah itu mereka kan apa jalan jadi mudah rusak makanya selalu di pinggir jalan itu pasti ada tali air untuk membuang air supaya tidak tergenang di atas asfal dan kemudian air juga tidak masuk ke dalam asfal yang mereka kan tanahnya menjadi labil dan goyang nah menurut saya memang Pak Gubernur sekali ini mungkin niat baik itu as caranya yang salah harus diakui itu itu keliru ini kita nggak nggak bisa ngukur apakah memang itu bertahan setahun atau dua tahun kalau itu bisa tidak tahan lama maka bayangkan itu ratus atau ribuan sumber usapan yang dibikin itu kemudian perlu rehab dan sebagainya itu butuh biaya yang cukup besar menurut saya eh persoalan itu tidak bisa diselesaikan seserhana ya seperti dibayangkan bahwa sumber itu akan tersap air akan tersap tanpa membuat kalinya lebih lancar apa lebih dalam dibuat secara sehingga secara sistematis air yang banjir itu bisa dikurangi karena yang banjir itu bukan hanya penyebab hujan yang dari Jakarta tapi juga air yang bukan dari Bogor dan sekitarnya janjur sekitarnya yang memenuhi Jakarta jadi bukan karena air hujan mungkin kalau air hujan aja tidak akan banjir besar Jakarta banjir besar yang di Bogor itu yang menyebabkan lebih mudah banjir daripada apa hujan di Jakarta saya satu ya saya tidak melihat ini pelan saya tidak melihat karena cara menangani banjir itu dikomunikasikan ke publik secara sistematis ya begini maksudnya kita hanya tahu bahwa satu-satunya yang membedakan antara kepemimpinan Ahok dengan Anies itu adalah sumber usapan hanya itu tapi apa setelah sumber usapan ini ini kan belum belum teruji ya eh apakah memang cocok dipakai di kita kemudian bagaimana eh apa ketahanan dan sebagainya lah ada soal-soal teknis itu membedakannya disitu dulu zaman tahu itu sistematis apa sistematis ya perbaiki kali kosongkan rumah-rumah rumah dipikir kali bikinkan apartemennya atau bikinkan rumahnya sehingga mereka dipindahkan dari situ kemudian apa namanya bikin kanar timur kanar baratnya kemudian tidak boleh membuang sampah kemudian dari itu maka siapkan dibuat orang untuk membersihkan kali setiap hari sistematis didapatkan ujungnya nanti akan ada hasilnya tapi ini kan tidak kita tidak mendengar apakah pola seperti itu itu makin ditingkatkan kalau kemarin mungkin 4000 mungkin sama peribu misalnya kalau dulu misalnya kali digali 12 meter mungkin hari ini kali 4 meter itu kan artinya sesuatu yang sudah bagus dilanjutkan dan dibikin lebih bagus lagi ini kan dibikin sesuatu yang baru yang coba ditojolkan yang menimbulkan apa kontroversi arti kenapa kontroversi karena ini sesuatu yang baru ada sumber usapan nah sumber usapan itu mungkin dibikin dalam apa eh di halaman rumah ya kemudian dibikin misalnya di belakang rumah yang sifatnya tanah-tanahnya kemudian tidak bisa menampung banyak dibikin mungkin enggak ada masalah tetapi ketika merusak jalan membuat di tengah-tengah jalan itu yang agak-agak aneh jadi gini menyelesaikan sesuatu persoalan itu jangan menimbulkan persoalan baru ya jadi jangan sampai menyelesaikan masalah atau masalah kayak pegadaian lah jadi bukan menyelesaikan satu masalah dengan menimbulkan masalah baru dan menurut saya membikin sumber usapan di tengah-tengah jalan itu sama saja tangan kanan yang digatal yang digaruk tangan kiri alias enggak nyambung karena dibutuhkan sebenarnya bersap dalam tanah yang mana tidak menimbulkan persoalan baru nah dulu saya pernah nonton di sebuah televisi bagaimana di sebuah perkampungan itu membuat sumber usapan dengan hanya menyebabkan paralon-paralon kecil ya yang ditekan ke dalam halaman mereka banyak paralon dan pokoknya di mana tanah kosong di mana mana sifatnya tanah dibikin paralon sehingga meresaplah ke dalam paralon-paralon itu jadi agak dulu bayangan saya sumber usapan itu seperti itu bukan membuat lubang di tengah jalan nah kemudian jalan yang sudah bagus di menibukkan kerusakan dan betul-betul daya tahan yang cukup lama atau tidak ya Nah itu yang yang apa yang agak membingungkan saya saya nggak tahu nih kalau sudah di lubang ini kan belum hujan lebat ya begitu hujan lebat nih Hai hujan besar misalnya itu akan membuktikan apakah sumber usapan tadi cukup mampu dan Hai membuat cincinnya di atas jalan itu kita nggak tahu di kekuatan pinggir cincinnya bisa saja membelsek ke dalam itu teruji ketika nanti hujan besar ketika airnya memang penuh nah menurut saya sih mungkin saya nggak ngerti secara teknis ya mungkin orang PU lebih mengerti bagaimana caranya dengan tidak merusak jalan itu ya tentu ada cara-cara lain yang bisa dibuat untuk melakukan itu seperti saya contohkan tadi ibu-ibu itu menanamkan paralon-paralon di halaman rumah mereka sehingga air masuk ke dalam paralon itu itu mungkin lebih 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 jelas tidak merusak lingkungan tidak merusak jalan dan air pasti masuk ke dalam tapi jangan berharap bahwa air itu kan kering hanya dengan itu karena air sudah sudah kodratnya itu dialirkan kenapa itu apa namanya air laut nggak kering-kering karena memang kodratnya itu tidak tidak bisa masuk ke dalam sama juga sungai misalnya kenapa dia tidak masuk ke dalam tanah yang bisa bikin kering sungai itu adalah ketika hutan di atas itu gundul baru dia mengering apakah Anda tidak akan gali sungai maka air itu akan masuk-masuk hilang enggak bisa karena sudah dikodratkan dia mengalir jadi jangan kita melawan itu seakan-akan sederhana sekali gali aja lubang-lubang biar dia masuk nah itu menurut saya sih saran saya kepada Pak Gunur untuk mengevaluasi jadi kalau ada masyarakat yang memprotes masyarakat yang pertanyakan ya terima aja karena itu kebijakan yang menimbulkan persoalan baru di tengah-tengah masyarakat itu selamat menikmati